Hai, perkenalkan nama saya Steidi Dilivia Christine Sagai dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Manado Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas individu mata kuliah metode penelitian kuantitatif saya akan menjelaskan mengenai masalah stunting yang terjadi khususnya di Kabupaten Minahasa Utara tapi sebelum lebih jauh ke pembahasan materi, perlu diketahui bahwa topik ini sebelumnya sudah dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi sebuah skripsi mini dengan judul yang sama Pertama-tama, kita akan membahas apa itu stunting Stunting adalah masalah kurang gisi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gisi dalam waktu lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya Berhubung topik permasalahan yang dibahas saat ini adalah hasil dari sebuah penelitian maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode wawancara di mana wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis 8 April 2021 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara Dan populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah para masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dan sebagai sampelnya diambil 3 orang warga masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang berkaitan erat dengan masalah stunting ini Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung kepada para narasumber Serangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu teknik analisis yang menggunakan angka dan dapat dihitung jumlanya Persoalan stunting sampai saat ini masih sangat tinggi di Kabupaten Minahasa Utara dan masuk dalam zona merah stunting sejak beberapa tahun belakangan Bahkan menurut data dari BKKBD atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah pada tahun 2018 Kabupaten Minahasa Utara masuk kategori prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Utara dengan angka 35,44% Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait stunting Mengapa? Karena stunting adalah masalah yang besar dan dapat menurunkan kesehatan dan menurunkan produktivitas kerja seseorang lebih khusus pada anak-anak Jika anak-anak mendapat pola asu yang tidak baik, sanitasi lingkungan yang buruk, terutama yang dialami seorang anak dalam seribu hari pertama kehidupan anak Yaitu sejak dalam kendungan sampai anak berusia 2 tahun, maka itu akan mempengaruhi kehidupan anak itu ketika dia berusia dewasa dan sudah bisa bekerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mengatasi masalah stunting ini Dan cukup membuahkan hasil karena jumlah kasus stunting di Minahasa Utara setiap tahunnya menurun Ini dibuktikan jika tahun 2018 pernah mencapai 35%, turun menjadi 18% di tahun 2019, dan turun lagi menjadi 3% di tahun 2020 Dan pada tahun 2021 ada di angka 379 kasus dari 18 desa Ada pun aturan dasar yang mendasari masalah stunting ini Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 Tentang penanggulangan masalah gisi bagi anak akibat penyakit Yang didalamnya mengatur tentang pemberian PKMK atau pangan olahan keperluan medis khusus Terhadap anak beresiko gagal tumbuh, kurang gisi, dan gisi buruk Demikianlah pemaparan materi mengenai stunting Thanks for watching Bye